Hai tuh cakep kan oke hai 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 selamat datang di munix channel kali ini aku ada haul tentang mendeko kpop Wow pokoknya ini berhubungan dengan kpop kpop guys apakah ini let's unboxing jangan lupa di subscribe dulu Hai guys aku ada haul lagi gede banget nih udah haul lemari yang tengah sih guys tuh ini udah aku kosongin yang komiknya karena komiknya asalnya di lemari yang sebelumnya kan atau rak yang sebelumnya kalau Mari Wow akhirnya cakep banget ya Apalagi kalau tiga-tiganya sama ini cakep banget kalau tiga-tiga sama tapi nanti poster enggak kelihatan kalau tiga oke sekarang aku mau susun lagi Oke guys ini udah aku pajang tuh beberapa grup udah punya ruangannya sendiri karena pasti makin sini makin banyak kan guys maybe mudah-mudahan ada rezekinya ya Bu ada aif ini kan masih aktif gitu semua ya Espa new jeans laser afim dibawah sama Xiaomi soalnya baru dikit terus dibawah campuran guys oke tinggal disini aku mau beresin komik sekarang udah selesai udah rapi banget tuh ini dikosongin di atas komik soalnya mau aku simpenin box akrilik Oke sekarang aku mau merubah meja k-pop aku atau k-pop desk aku terutama di bagian sini Hai collect book ini kan masih pakai kayu ya aku mau ubah semua pakai akrilik ini dia haulan akrilik aku dan ada haulan juga dari pinaksel dan haulan jastip daiso korea sekarang aku mengerakit box akriliknya untuk tempat call book atau collect book kenapa aku pilih bahan akrilik karena aku kan pakai LED di belakang ya lampu LED Nah kalau bahannya akrilik mantul guys kayak ini nih cakep banget kan jadi pink si akriliknya kalau kalian mau tahu aku beli gimana cek linknya di deskripsi box ya guys sini ada cara pasangnya tuh aku beli yang dua susun kayak gini keluarkan dulu ini akrilik termasuk murah sih guys under 100 tapi kayaknya ini bukan akrilik real sih kalau aku lihat ya kayak plastik gitu enggak tahu akrilik yang asli atau yang palsu kayak gimana bedanya bagus tuh tebal tuh kayak gitu itu 100 ribu sebesar itu ini gede banget sih enggak tahu kenapa bisa murah Hai semoga agak cepet kuning ya jadi ini tinggal tempel aja sih guys enggak ada murah atau apa gitu paku enggak gua sih masukin aja kayaknya Oh ini sesak nah ini dia guys sudah jadi tapi ya namanya juga akrilik murah ya guys ininya agak kurang nempel magnetnya enggak nempel yang atas yang paling bawah aja tapi cakep sih tuh gini banget sih kurang ya kurang rapet ya namanya juga murah ya guys sudah lantai duanya Oke sekarang aku mau masuk masukin Oke ini udah aku pasang sebelah sini enggak begitu menghantarkan cahaya led sih guys kalau yang meja itu kan kelihatan ya jadi pink mejanya tuh kayak neon-neon gitu meskipun yang ini ini enggak terlalu kelihatan yang ini ini kelihatan karena transparan dari belakang sih guys ya udah nggak apa-apa Oke aku mau masukin aku pakai box kayak gini pun biar nggak debuan sih guys daripada nongkrong di luar gitu aja jadi aku kasih lemari gitu Oke kayaknya kayak gitu aja aku pasangnya jadi kalau di belakang enggak kelihatan sih guys paling bagian belakangnya aku mau isi sama ini kaset Nintendo aku atau kalau udah banyak bisa depan belakang sih guys ya udah ini investasi berarti ya Oke ini udah aku isi cakep banget sih guys kalau diisi ya meskipun enggak terlalu Hai apa nembus cahaya lednya harusnya kan kalau kayak meja ini nembus kesini kan si lednya ping gitu nih nggak nyampe sih ya udah nggak papa mau tutup tuh cakep kan kok ada dua lagi sebenarnya ini kelebihan sih belinya tuh butuhnya satu tapi beli dua karena biar diskon dan biar free ongkir ini versi yang jadi sekatnya guys jadi yang satuan kayak gini tapi bisa disatuin kalau beli banyak warnanya tuh abu ya Gray is jadinya ya kurang bening menurutku buat yang suka ya tinggal beli gitu aku jujur co-review disini dan aku enggak di endorse juga sama yang punya ini toko oke oke guys ini udah beres tuh ini box polosan gini tapi gede dan tebal banget sih tadinya kalau buat Hai kalau book ini terlalu lebar gitu jadi kayak versi yang enggak ada sekatnya kali ya tapi yang ini lebih bagus sih guys si tutupnya lebih tebal yang itu tutupnya tipis gitu dan magnetnya kurang bagus aku benerin deh nah ini tuh buat aku simpenin merchandise nya guys cuman kalau bentukannya kayak gini nggak akan muat jadi bakal aku berdiri in aku mau ambil dulu merchandise nya ya Nah ini aku bakal masukin ini tas tas ini karena mau keluarkan Oke guys karena mau masukin tas tas mereka tapi ini aku kasih plastik lagi sih soalnya di bagian tutupnya tuh masih ada jeda lubang buat masuk udara gitu loh guys sama aja debuan gitu jadinya kan nih di bagian sininya ya udah lah ya tadinya mau dirak tapi ini udah tanggung dibeli gitu kan guys soalnya beli ini sebelum beli rak gitu ya udah aku masukin lagi jadi kayak buat display Oh ini masukin kayak gini ini pun belum aku deko guys belum sempat aku pajang dua-duanya aja gitu cakep banget sih guys ini sebenernya lipstick juga bisa masuk ke sini cuman kalau aku mau tempat buat sendiri deh kayaknya tinggal tutup deh pajang deh nah kayak gini guys kalau udah dipajang cakep banget kan lebih cakep nggak pakai plastik lagi sih guys tapi aku takut masih masuk debu gitu soalnya sih bagian tutupnya kayak enggak rapat banget gitu guys ya udah nggak papa eh cakep kecuali kalau ruangan kalian bener-bener nggak lembab banget suhunya bagus nah bisa dibuka kalau aku takut sih guys padahal udah pake etalase ya ya udah oke selesai juga video kali ini ini dia studio aku versi 2024 nggak banyak yang berubah sih guys cuman ganti rak yang gede yang tengah sudah etalase merchandise posternya belum ganti guys soalnya tadinya mau pasang poster dari season greeting tapi belum datang jadi seadanya aja dulu di sini ada kursi sekarang soalnya kursinya kecil yang hijau sekarang merah panjang gini bisa rebahan deh dan ini kpop des aku semoga kalian suka dengan setup baru ku sekarang serba akrilik ya tinggal laci-lacinya tuh belum tuh cakep banget dan ini di belakangnya aku pakai LED lampu jadi lebih pinky gitu cerah gitu dan di sini juga aku baru beli stiker laptop bentuknya banisnya new jeans lucu banget ya kalau kalian mau tahu haulan-haulan aku apa aja dimana aja cek aja linknya di bio Instagram atau tiktok aku ya guys jangan lupa follow semoga jadi inspirasi buat kalian like comment subscribe juga ya guys ramein terus karena kalau rame aku bakal bagi-bagi kpop juga thank you for watching bye see you in the next video ya ya Terima kasih.